Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kita lanjutkan pembahasan polinomial atau suku banyak bagian yang kedua tentang teorema faktor Oke, kita bahas teorinya dulu, di teorema faktor ini berbunyi, misalkan fx adalah suatu suku banyak apabila x min h ini adalah faktor dari fx maka fh akan sama dengan 0 gampangnya kita ganti x nya dengan x min h sama dengan 0, maka x nya sama dengan h jadi nanti kalau fx nya dibagi oleh x tambah h atau x tambah h ini adalah faktor, gimana kalau faktornya x tambah h kalau x tambah h ini sebagai faktor dari fx makanya nanti yang terjadi bukan fh lagi yang 0 tapi f min h sama dengan 0 karena x tambah h kita bikin sama dengan 0 maka x nya sama dengan min h gitu ya gimana kalau seandainya yang jadi faktor adalah ax tambah b nah ini faktor dari fx maka yang terjadi adalah ax tambah b sama dengan 0 maka x nya min b per a sehingga f min b per a ini akan sama dengan 0 nah ini penjelasan tentang teorema faktor kemudian nanti ada beberapa soal yang berkaitan dengan sifat akar persamaan tangga 3 nah biasa kita berhadapan dengan persamaan kuadrat ya di kelas 10 sekarang persamaan pangkat 3 mungkin nanti ada persamaan pangkat 4 oke persamaan pangkat 3 misalkan untuk umumnya ax pangkat 3 bx kuadrat tambah cx tambah d sama dengan 0 tentunya a nya tidak mungkin sama dengan 0 nah akar-akarnya x1, x2, dan x3 nah maka hubungan antara x1, 2, dan 3 apabila di jumlah hasilnya min b per a nah apabila 2 akar dikali kemudian di jumlah kombinasinya x1 dengan x2 x1 dengan x3 x2 dengan x3 nah semuanya di jumlah maka hasilnya c per a jadi perkalian 2 akar c per a kalau 3 akar dikali min d per a gitu ya nah gimana kalau nanti muncul bentuk persamaan pangkat 4 jadi ax pangkat 4 ya tambah bx pangkat 3 tambah cx pangkat 2 tambah dx tambah e jadi dia sampai e nah ini konsepnya sama jadi kalau seandainya ada pangkat 4 maka akar-akar ada 4 apabila di jumlah x1 tambah x2 tambah x3 sampai tambah x4 ini bentuknya min d per a selalu dimulai dari min d per a kemudian 2 akar dikali x1 dengan x2 nanti x1 dengan x3 dan seterusnya sampai x3 dengan x4 nah perkalian 2 akar ya c per a nah seperti ini kemudian kalau 3 akar dikali x1 dengan x2 dengan x3 x1 x2 dengan x4 ya kemudian x2 x3 dengan x4 nah ini rumusnya sama kalau 3 akar dikali min d per a nah satu lagi karena ada 4 akar maka keempat-empatnya kalau dikali 1 x2 x3 dan x4 maka rumusnya adalah e per a nah diperhatikan tandanya mulai dari min disini plus min plus nanti kalau pangkat 5 pasti setelahnya disini min f per a dan seterusnya ya nah ini tentang sifat akar bersamaan pangkat 3 4 dan seterusnya nah kemudian pembagian istimewa nah nanti yang dipakai katakanlah ada pembagian x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 nah dibagi dengan x min y nah seperti ini nah maka nanti hasil baginya adalah mulai dari pangkatnya berkurang 1 nih x x pangkat 2 kemudian ditambah nah x pangkatnya berkurang lagi jadi x nah sorry biar lebih gampang kita mulainya x kuadrat x kuadrat maka y pangkat 0 asli gitu ya kemudian x berkurang 1 y bertambah 1 x pangkat 1 y pangkat 1 nah x berkurang 1 pokoknya x berkurang 1 y nya mungkin bertambah harusnya x pangkat 0 y pangkat 2 nah sehingga ketika disederhanakan jadi x kuadrat tambah x y ditambah y kuadrat nah seperti ini ya pembagian istimewa untuk selisih x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 dibagi dengan x min y oke ini sebagai pendahuluan untuk materi terima faktor kita langsung bahas untuk soal nomor 1 oke disini ada informasi salah satu faktor ya px x pangkat 3 tambah x kuadrat x min 2 nah faktornya adalah x tambah 2 maka menurut terima faktor menjadi p x tambah 2 sama dengan 0 maka x nya min 2 jadi p min 2 sama dengan 0 ya seperti ini nah informasi ini bisa dimanfaatkan untuk mencari nilai nilai a ya jadi kita bisa substitusikan boleh juga dengan metode Horner kalau kita substitusikan x nya ganti dengan min 2 maka kita proleh min 2 pangkat 3 minus 8 a kali min 2 kuadrat jadi plus 4a dikurang min 2 jadi plus 2 minus 2 sama dengan 0 nah ini bisa kita coret 2 dengan min 2 maka kita proleh min 8 tambah 4a sama dengan 0 nah dapatlah a nya sama dengan 2 ya ini nilai nilai a nya nah pertanyaannya salah satu faktor lainnya dari px adalah nah kita bisa manfaatkan teorema faktor nah disini informasi berarti px nya itu secara lengkap bisa kita tuliskan px ya sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat berarti tambah 2x kuadrat minus x min 2 ya kita bikin gunakan metode Horner ya koefisien x pangkat 3 nya 1 koefisien x kuadrat nya 2 koefisien x nya minus 1 maka santanya min 2 oke disini menjadi akar adalah min 2 ya karena x sama 2 sama dengan maka x nya min 2 maka akarnya adalah min 2 oke karena dia habis dibagi oleh pasti nanti sisanya adalah 0 oke coba kita turunkan 1 kali min 2 min 2 kemudian kita jumlah ya 0 kita kali min 2 0 di jumlah minus 1 kita kali min 2 2 ya di jumlah 0 nah sehingga px ini apabila difaktorkan menjadi px sama dengan nah ini min 2 ini kan faktor dari px jadi x tambah 2 nah dikali nah ini koefisien dari x pangkat 2 nya jadi sisanya x tambah 2 dikali ini x pangkat 2 ini x ini konstanta jadi 1x kuadrat atau x kuadrat saja tambah 0x mau usah kita tulis dikurang dikurang 1 nah ini pemfaktoran dari px nah sehingga faktor yang lainnya ada di x kuadrat min 1 nah kalau ini gak usah pakai horner langsung saja kita faktorkan x kuadrat min 1 difaktoran jadi x min 1 dikali x plus 1 nah ini bentuk px nya x tambah 2 dikali x min 1 kali x tambah 1 jadi faktor lainnya adalah kalau gak x min 1 x tambah 1 yang ada di opsi adalah yang yang A ya untuk soal nomor 1 oke ini terpembahasan soal nomor 1 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2 oke soal nomor 2 salah satu faktor salah satu faktor oke ya mirip dengan soal nomor 1 ya jadi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah px kuadrat tambah 3px dikurang 10x min 6 ya faktornya adalah x min 2 jadi kita dapatkan menurut elema faktor jadi f2 sama dengan 0 nah kita langsung substitusikan x sama dengan 2 jadi 2x2 pangkat 3 jadi 2x8 16 tambah 2x px2 kuadrat jadi 4p tambah 3xpx2 ya jadi 6p dikurang 10x2 20 dikurang 6 nah ini sama dengan 0 sehingga kita punya ini menjadi 10p 16 kurang 20 min 4 ya min 4 min 6 jadi min 10 sama dengan 0 maka dari sini dapatlah p-nya sama dengan 1 ya karena p-nya 1 maka fx-nya ini kalau kita tuliskan menjadi fx2x pangkat 3 tambah 1x2 atau x2 saja tambah 3x1x jadi 3x dikurang 10x dikurang 6 nah ini 3x dikurang 10x masih bisa kita sederhanakan maka fx-nya menjadi 2x pangkat 3 ditambah x2 minus 7x minus 6 nah dengan cara yang sama untuk mencari salah satu faktor yang lainnya adalah ini kita gunakan Horner bantuan Horner ya nah tadi faktornya adalah x min 2 maka akarnya adalah x sama dengan 2 koepisian x pangkat 3 nya 2 kawadrat 1 koepisian x nya minus 7 konstantannya minus 6 oke kita jumlah nanti ini 2 turun kali 2 4 tambah 1 5 kali 2 10 tambah minus 7 3 kali 2 6 oke benar ya sisanya adalah 0 sehingga fx habis dibagi oleh x min 2 sehingga fx ini akan menjadi faktornya x min 2 dikali koepisian x kawadratnya 2 jadi 2x kawadrat tambah 5x tambah 3 nah seperti ini nah tentunya faktor lainnya ada di sini ya apabila kita faktorkan lagi jadi fx sama dengan x min 2 dikali 2x ya tambah 3 x tambah 1 nah ini salah satu faktornya kalau enggak 2x tambah 3 atau x tambah 1 tergantung yang ada di opsi ya yang ada di opsi di sini adalah yang 2x tambah 3 jadi kita pilih opsinya yang yang e untuk soal nomor 2 nah oke kita lanjutkan ke soal nomor 3 oke masih tentang prima faktor ya oke jika x kawadrat min x min 2 menggunakan faktor dari fx 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 tambah x kawadrat tambah bx tambah 6 maka nilai a tambah b adalah oke x kawadrat min x min 2 ini faktor dari fx sehingga nah ini bisa dipaktorkan kebenaran jadi x kawadrat min x min 2 ini kalau dipaktorkan jadi x min 2 dikali x plus 1 ya sehingga bisa saja kita sebutkan x min 2 faktor dari fx x tambah 1 juga faktor dari fx jadi informasi yang pertama kalau kita gunakan yang x min 2 faktor dari fx maka kita peroleh f2 sama dengan 0 nah seperti ini kita langsung kita langsung substitusikan x nya 2 fungsi fx jadi 2 dikali 2 pangkat 4 ya jadi 2 kali 16 32 dikurang 3 kali 8 24 tambah a kali 2 kuadrat berarti 4a tambah 2b ya tambah 6 sama dengan 0 sehingga kita peroleh 4a tambah 2b ini jadi 8 32 dikurang 24 tambah 6 jadi 14 ya kita pindah ke kanan jadi minus 14 oke ini persamaan pertama kita simpan dulu nah sekarang informasi yang kedua andaikan kita sebutkan x tambah 1 adalah faktor ya informasinya x tambah 1 faktor dari fx sehingga menurut pertama faktor menjadi f min 1 sama dengan 0 nah sekarang kita ganti di fungsi efek ini x nya dengan min 1 jadi 2 kali min 1 pangkat 4 2 min 3 kali min 1 jadi plus 3 a kali min 1 kuadrat plus a b kali min 1 jadi min b tambah 6 ya sama dengan 0 nah kita jumlahkan jadi a minus b kemudian 2 tambah 3 tambah 6 11 jadi minus 11 oke nah ini persamaan yang kedua oke kita eliminasi untuk mencari berapa nilai a dan b ya ini bisa kita kali setengah maka kita peroleh 2 a plus b sama dengan minus 7 ini kita kali 1 tetap jadi a minus b sama dengan minus 11 ya kita jumlah dapatlah 3a sama dengan minus 18 ya dapatlah a nya sama dengan minus 6 oke kalau a nya minus 6 maka b nya ya min 6 tambah 11 ya jadi b sama dengan 5 ya jadi a nya minus 6 b nya 5 kita pilih opsinya yang yang e untuk soal nomor 3 ya minus 6 dan 5 oke ini untuk pembahasan soal nomor 3 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4 oke diketahui fx 2x tanggal 3 tambah x kwadrat tambah bx min 6 nah fx dibagi 2x minus 1 bersisa min 5 nah kalau ini kita masuk ke terima sisa jadi informasi yang pertama ya dibagi 2x minus 1 artinya x nya setengah jadi f setengah nah bersisa min 5 nah hasilnya adalah min 5 maksudnya terima sisa nah kita manfaatkan dulu untuk yang informasi pertama kita ganti x nya dengan setengah maka jadi 2x 1 per 8 ya atau 1 per 4 A x setengah kwadrat jadi 1 per 4 A tambah setengah B dikurang 6 nah ini hasilnya adalah min 5 oke kita kali 4 kedua ruas maka jadi 1 tambah A tambah 2 B dikurang 24 dikurang 24 sama dengan minus 20 maka kita peroleh A tambah 2 B ini sama dengan min 23 nah jadi sama dengan 3 ya 1 kurang 24 ya min 23 ya jadi min 20 tambah 23 3 oke ini informasi yang pertama informasi yang kedua adalah fx habis dibagi x tambah 2 nah ini menurut renafaktor ya sehingga atau menurut renafaktor juga bisa jadi f dibagi x tambah 2 berarti x nya min 2 karena habis dibagi berarti sisanya gak ada artinya 0 nah seperti ini ya nah sekarang kita tinggal substituskan min 2 ke fungsi fx jadi 2 kali min 2 pangkat 3 jadi 2 dikali min 8 jadi minus 16 A tambah min 2 kuadrat ya jadi 4A tambah min 2 B dikurang 6 nah ini sama dengan 0 sehingga kita punya 4A minus 2B ini jadi minus 22 jadi plus 22 oke 2 persamaan ini kita eliminasi ya karena disini sama-sama 2B kita eliminasi dengan cara ditambah maka kita perlu A tambah 4A jadi 5A 3 tambah 22 jadi 25 sehingga A nya sama dengan 5 ya A nya 5 berapa B nya oke kita cek B nya disini lihat 5 ini jadi min 2 B nya sama dengan min 1 oke ini hasil untuk nilai A dan B nah belum selesai tugas kita karena pertanyaannya adalah efeknya berapa oke jadi efeknya ini kalau kita tuliskan secara utuh ya 2X pangkat 3 tambah AX kuadrat A nya 5 jadi 5X kuadrat tambah BX jadi min X minus 6 oke yang pertama adalah kita lihat FX habis dibagi X tambah 2 artinya X tambah 2 ini faktor dari FX jadi kita bisa manfaatkan terima metode Horner nya disini dengan koneksi nya 2 5 min 1 min 6 nah disini faktornya adalah salah satu X tambah 2 berarti X nya min 2 ya tentunya ini pasti sisanya 0 oke kita buktikan 2 2 kali min 2 min 4 kita tumblah ya jadi 1 kali min 2 min 1 sorry 1 ya sorry min 2 min 2 kali 1 min 2 jadi ini min 3 kali min 2 jadi 6 di jumlah 0 oke jadi kita punya FX nya ini menjadi sama dengan X tambah 2 dikali dengan ini koneksi nya X kuadrat jadi 2 X kuadrat tambah 1 X minus 3 nah tinggal kita faktor jadi X tambah 2 2 X kuadrat tambah X min 3 kita difaktor jadi X 2 X dengan X kemudian 1 ini 1 plus 3 ya ini 1 plus 3 nah kita lihat diantara opsi ini yang sesuai adalah X tambah 2 X nya 1 dan X tambah 3 oke yang A ya jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang opsi A oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5 ini kita lihat cukup banyak FX dan GX dengan GX sama dengan F2 dikurang 2 X oke ini perlu kita tuliskan dulu jadi kita punya fungsi GX sama dengan F dari 2 min 2 X bila atau jika 2 X minus 1 ini adalah faktor dari FX nah ini perlu kita langsung terjemahkan menurut terima faktor karena 2 X minus 1 faktor dari FX maka F dari 1 per 2 sama dengan 0 nah seperti ini maka 2 ini yang merupakan faktor dari GX adalah faktor dari GX nah kita cari faktor dari GX ya kita tuliskan dulu kalau seandainya kita punya GX sama dengan F 2 min 2 X ya tentunya informasi informasi yang pertama ini kayaknya gak perlu kita tuliskan ini kita tuliskan dalam bentuk lain dulu ya jadi kalau 2 X minus 1 faktor dari FX maka kita bisa tuliskan FX ini sama dengan 2 X minus 1 dikali suatu fungsi yang lain katakanan fungsi H nah seperti ini ya jadi 2 X minus 1 ini faktor dari FX nah seperti itu nah sekarang kita ditanya merupakan faktor dari GX nah tinggal kita masukkan sini ya jadi GX nya memiliki fungsi GX memiliki fungsi F2 dikurang 2 X nah 2 min 2 X ini kita substitusikan di fungsi FX jadi X nya diganti dengan 2 min 2 X sehingga kita punya nah X nya diganti dengan 2 min 2 X jadi kita punya 2 dikali 2 min 2 X dikurang 1 ya dikali HX X nya diganti juga jadi H 2 min 2 X nah seperti ini maka fungsi GX nya akan sama dengan 4 min 4 X dikurang 1 4 kurang 1 kan 3 jadi 3 minus 2 X dikali H dari 2 minus 2 X nah dari bentuk ini maka kita bisa simpulkan bahwa 3 min 2 X ini faktor dari GX faktor dari GX nah jadi kita pilih opsinya 3 min 2 X nah ada gak 3 min 2 X apa ada yang salah hitung coba di cek ya 2 2 min 2 X min 1 ada yang salah tulis gak atau dibalik ini bentuknya 3 oh iya ini 4 X sorry oke ngerusnya 4 X ya oke ini kan 4 min 4 X ini 1 jadi 3 min 4 X oke yang C ya oke good terima kasih nah ini untuk pembahasan soal nomor 5 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6 nomor 6 oke apa yang mirip dengan soal sebelumnya nih soal nomor 4 kalau gak salah jadi 2 X kuadrat tambah X min 1 ini faktor dari 2 X pangkat 3 min N X kuadrat tambah N katakanlah ini adalah fungsi F X ya jadi ini 2 X kuadrat tambah X min 1 faktor dari F X nah ini kalau kita faktorkan jadi 2 X kuadrat tambah X min 1 kita faktorkan menjadi 2 X X plus 1 min 1 jadi ada 2 faktor yang diketahui disini bahwa 2 X min 1 faktor dari F X dan X tambah 1 juga faktor dari F X nah sehingga bisa kita tuliskan menurut terima faktor sehingga 2 X min 1 faktor dari F X jadi F 1 per 2 sama dengan 0 ya kita masukkan ke fungsi F X X nya setengahnya jadi 2 x 1 per 8 jadi 1 per 4 dikurang M kali 1 per 4 ya jadi M per 4 atau 1 per 4 M ya ditambah N nah ini hasilnya sama dengan 0 2 ruas kita kali 4 maka kita peroleh 1 min M ditambah 4 N sama dengan 0 atau kita tuliskan jadi min M tambah 4 N sama dengan 1 nah katakanlah nih persamaan yang pertama kemudian yang keduanya adalah untuk X tambah 1 juga faktor ya dari F X sehingga kita punya menurut terima faktor jadi F min 1 sama dengan 0 oke apabila fungsi F X X nya kita subtititkan sama dengan min 1 jadi 2 kali misal setengah 3 jadi min 2 min M plus N sama dengan 0 jadi min M plus N sama dengan 2 oke coba kita eliminasi ya kesamaan 1 dan 2 nah ini min M plus 4 N sama dengan 1 jadi kita kurang kita dapatlah min 3 N sama dengan sama dengan berapa deh sama dengan 1 ya ada salah itu enggak coba dicek dulu ya soalnya ini N nya disini enggak ada tentu pecah coba 2X min 1 X tambah 1 2 min X benar ya setengah jadi 1 per 4 2 kali 1 per 8 min M kali setengah kuadrat oh ini min 1 benar ya oke good ini 1 ya 1 ini jadi 3 ya oke good nah jadi N nya sama dengan min 1 nah kalau N nya min 1 maka berapa nilai M nah kita minta bantuan yang ini aja lebih sederhana maka jadi min M tak dikurang 1 sama dengan 2 maka min M nya sama dengan 3 maka dapatlah N nya sama dengan min 3 jadi M nya min 3 N nya min 1 jadi min 3 min 1 ya kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 6 oke kita lanjutkan ke soal nomor 7 oke soal nomor 7 kita punya M X kuadrat tambah N X Y tambah K Y kuadrat tambah 4 X min 10 Y tambah 8 mempunyai faktor X tambah 2 Y min 2 maka M tambah N tambah K adalah oke kata kalian ini fungsi F X lah ya fungsi F X M X kuadrat M X kuadrat M X kuadrat tambah sorry takut gak muat saya tulisnya di bawah saja jadi M X kuadrat tambah N X Y tambah K Y kuadrat tambah 4 X minus 10 Y tambah 8 mempunyai faktor X tambah 2 Y min 2 ya karena dia mempunyai faktor artinya habis dibagi oleh X tambah 2 Y min 2 nah hasil baginya adalah kita cari nih nah idenya kita lihat dari yang M X kuadrat nah disini X maka pastinya dikalikan dengan M X ya agar muncul M X kuadrat nah kemudian kita cek lagi disini yang Y yang Y kuadrat ini kan 2 Y nah disini K Y kuadrat maka ini tentunya kita kalikan dengan K per 2 Y agar menjadi K Y kuadrat ya kemudian kita lihat lagi bagian belakang konstanta 8 nah min 2 kali berapa jadi 8 tentunya kita kalikan dengan min 4 nah gitu ya nah dari sini coba kita uraikan yang ruas kanan ya kalau kita uraikan maka X kali M X tentunya kan M X kuadrat kemudian X dikali K per 2 Y jadi setengah K X Y X kali min 4 jadi min 4 X lanjut 2 Y kali M X jadi 2 M X Y kemudian 2 Y kali K per 2 Y jadi K Y kuadrat 2 Y kali min 4 menjadi minus 8 Y yang terakhir ini kali jadi minus 2 M X min 2 K Y terakhir jadi plus 8 nah oke sekarang kita kelompokkan yang X kuadrat hanya ada M ya keefisiannya jadi yang X kuadrat kemudian yang X Y ya yang X Y kita perhatikan ada min 2 K Y oh Y K nya 2 caret ya oke good terima kasih ya oke 2 nya habis nih oke kita lihat yang X Y setengah K X Y ada lagi G oh ini 2 M X Y oke jadi kita jumlahkan dapatlah keefisiannya jadi setengah K tambah 2 M dari X Y kemudian Y kuadrat hanya ada K Y kuadrat ya sesuai dengan ruas kiri kemudian 4 X disini yang keefisian X nya min 4 X ya min 4 X ada lagi min 2 M X nah jadi kalau kita sebentar kita gabungkan keefisian X nya jadi min 4 min 2 M X lanjut keefisian Y keefisian Y kita lihat disini min 8 Y min K Y ya jadi plus min 8 min K dari Y ditambah 8 oke tinggal kita sesuaikan dengan koefisian ruas kiri ya sesuaikan pertama kita lihat yang koefisian koefisian X dulu ya disini 4 ruas kiri ruas kanannya min 4 min 2 M jadi kita punya kesimpulan bahwa min 4 min 2 M ini sama dengan 4 sehingga min 2 M sama dengan 8 maka dapatlah M nya min 4 oke jadi M nya min 4 kemudian koefisian Y disini min 10 ruas kiri ruas kanannya min 8 min K kita kesimpulan min 8 min K sama dengan min 10 jadi min K sama dengan minus 2 dapatlah K nya sama dengan 2 ya tinggal kita mencari N oke ruas kiri koefisian X nya adalah X Y ya koefisian X nya adalah N ruas kanan koefisian X nya adalah setengah K tambah 2 M jadi kesimpulannya N sama dengan setengah K K nya 2 tambah 2 M M nya min 4 maka N nya sama dengan 1 min 8 ya jadi N nya sama dengan minus 7 mana jawabannya deh jadi M min 4 min 7 2 min 4 min 7 2 oke kita ambil opsinya yang yang B nah ini untuk pembahasan soal nomor 7 kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8 diketahui X kuadrat tambah PX tambah P faktor dari X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2 X dan 4 nah gitu ya ini sama seperti soal nomor 7 tadi jadi X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2 X min 4 ini faktor dari mempunyai faktor X kuadrat tambah PX tambah 4 ya jelas ya kalau kita perhatikan ruas kiri paling tinggi S pangkat 3 S pangkat 2 maka tentunya dia dikali dengan faktor yang lain yang derajatnya 1 jadi dikali dengan X kemudian kita lihat lagi ujung konstantannya disini min 4 nah berarti ini plus 4 dikali dengan min 1 seperti ini jadi kalau kita uraikan jadi X pangkat 3 min X kuadrat tambah PX kuadrat kemudian min PX tambah 4X dikurang 4 kalau kita sederhanakan lagi kita kumpulkan X kuadrat keapisiannya P dikurang 1 X kuadrat yang keapisiannya X 4 dikurang P min 4 nah seperti ini ya kita cocokkan dengan ruas kiri ruas kiri kita punya keapisian X nya itu 2 ruas kanan 4 min P sehingga 4 min P sama dengan 2 atau min P sama dengan min 2 sehingga dapatlah P nya sama dengan 2 nah kemudian kita cek lagi ruas kiri koefisien X kuadrat nya adalah Ki ruas kanan P min 1 sehingga kita punya Ki sama dengan P min 1 P nya kita punya 2 maka Ki nya sama dengan 2 kurang 1 1 pertanyaannya adalah 2 P plus Ki 2 kali P 4 tambah Ki 1 jadi sama dengan 5 oke jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah 5 jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 8 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 9 oke ini kita pakai horner saja suku banyak merupakan hasil bagi pada pembagian X1 pangkat 12 dikurang Y pangkat 12 X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 oke ini kita bisa mempahamkan X pangkat 3 ini adalah P Y pangkat 3 katakan lagi jadi sama aja kita punya P pangkat 4 kurang Ki pangkat 4 dibagi dengan P plus Ki seperti ini oke pertanyaannya hasil baginya apa oke kita gunakan atau manfaatkan model horner anggap saja variabelnya adalah P jadi Ki ini adalah konstanta koepisien P pangkat 1 koepisien P pangkat 1 pangkat 3 0 koepisien P pangkat 2 0 P pangkat 1 0 konstantanya adalah min Ki pangkat 4 ya kemudian dibagi dengan P tambah Ki berarti nilai P sama dengan Min Ki seperti ini maka kita dapat 1 kali min Ki di jumlah min Ki jadi Ki kuadrat di jumlahkan Ki kuadrat kali min Ki jadi min Ki pangkat 3 di jumlahkan min Ki pangkat 3 di kali min Ki jadi Ki pangkat 4 di jumlahkan 0 ini tentunya jadi persamaan P pangkat 3 jadi 1 P pangkat 3 min P pangkat 3 Ki plus P pangkat 2 Ki kuadrat ya eh sorry ini kuadrat ya ini pangkat 1 min Ki pangkat 3 gitu ya nah ini hasil baginya kita kembalikan ke dalam bentuk X dan Y maka kita peroleh disini X pangkat 3 dipangkat 3 jadi X pangkat 9 X pangkat 3 dipangkat ting 2 jadi X pangkat 6 Y Y pangkat 3 tambah X pangkat 3 Y pangkat 3 pangkat 2 jadi Y pangkat 6 digurang Y pangkat 3 dipangkatkan 3 jadi Y pangkat 9 nah ini hasilnya nah jadi kita pilih opsinya yang yang D untuk soal nomor 9 ya ini untuk pembahasan soal nomor 9 kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10 nah ini setipe dengan soal nomor 9 ya sama kita mencari hasil bagi kemudian nanti kita disuruh mencari kalau X dinyatakan dalam untuk pangkat turun maka suku yang kelimanya adalah K 256 X pangkat 8 kita perhatikan dari sini 256 ini kan 2 pangkat 8 2 pangkat 8 kali X pangkat 8 jadi sebenarnya bentuknya 2X pangkat 8 min Y pangkat 8 dibagi 2X dikurang Y andaikan kita misalkan 2X ini adalah P maka sebenarnya kita punya P pangkat 8 min Y pangkat 8 dibagi dengan P min Y seperti ini jadi dengan cara yang sama seperti tadi ya P min Y berarti nilai P sama dengan Y koefisien P pangkat 8 1 pangkat 7 0 pangkat 6 pangkat 6 0 pangkat 0 pangkat 4 0 pangkat 3 0 pangkat 2 0 pangkat 1 juga 0 yang terakhir adalah mata seperti ini oke kita turunkan 1 di Y jumlahkan Y Y Y Y Y kuadrat dijumlahkan Y kuadrat Y pangkat 3 dijumlahkan Y pangkat 3 Y pangkat 4 dijumlahkan Y pangkat 4 jadi Y jadi Y pangkat 5 dijumlahkan Y pangkat 5 Y pangkat 6 disini jadi Y pangkat 6 Y pangkat 7 Y pangkat 7 kemudian terakhir Y pangkat 8 jumlahkan 0 nah yang ditanya adalah suku kelima ingat suku kelima kita gak ditanya hasil baginya dari pangkat turun jadi pangkat turun jadi pangkat nya terbesar disini ini bentuknya jadi X P pangkat 7 tambah P pangkat 6 Y tambah P pangkat 5 Y kuadrat tambah P pangkat 4 Y pangkat 3 tambah P pangkat 3 Y pangkat 4 dan seterusnya Y pangkat 7 nah yang ditanya adalah suku kelima suku pertama kedua ketiga 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 berarti posisinya ada di P pangkat 3 Y pangkat 4 nah kita ganti P nya ke dalam bentuk X kembali maka suku yang kelima nah ini sama dengan P pangkat 3 P nya ganti dengan 2 X 2 X pangkat 3 dikali Y pangkat 4 nah jadi sama dengan 8 X pangkat 3 Y pangkat 4 nah jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 10 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11 oke kita perhatikan disini 8 85 8 85 8 85 ya kemudian smabel 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 ya gitu ya nah disini 8 85 nah ini smabel smabel oke seperti ini jadi kalau kita memakan 8 85 ini adalah X maka sebenarnya bentuknya X pangkat 3 tambah smabel ini Y jadi Y pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2 min X Y dulu ditambah Y kuadrat nah seperti ini pemfaktoran X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 ini bentuknya adalah X tambah Y dikali dengan X kuadrat min XY tambah Y kuadrat ya pemfaktoran X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 nah sehingga kalau sandainya X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 kita ganti bentuknya dengan ini maka akan kita peroleh jadi X tambah Y X kuadrat min X kuadrat min XY tambah Y kuadrat maka ada yang bisa dihilangkan disini sehingga hasilnya cukup X tambah Y nah X tadi apa X 885 Y adalah 115 maka hasilnya adalah 1000 ya oke jadi kita pilih opsinya yang yang A untuk soal nomor 11 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12 oke masuk ke materi fraksi parsial nah gini ya kalau ada bentuk fraksi parsial kita samakan saja penyebutnya ya kita samakan penyebut ya luas kiri dan luas kanal maka kita punya jadi A dikali X min 1 X tambah 2 yang B dikali X kali X plus 2 tambah C dikali X X min 1 nah ini sama dengan ruas kanan 8 tambah 3 X tambah X kuadrat penyebutnya langsung kita hilangkan jadi sama saja kita mengalihkan kedua ruas dengan X X min 1 X plus 2 nah ini kalau kita faktorkan jadi seperti ini ya jadi kalau kita kali kedua ruas bentuknya jadi seperti yang baru saja saya tulis nah sekarang kita ditanya berapa nilai A B dan C oke kita perhatikan ya A ini penyebutnya adalah X nah penyebutnya nggak boleh 0 maka kita pilih coba kalau sana X nya 0 ya karena kita lihat disini di B dan C ada X ya jadi kalau sana kita substitusikan X nya 0 maka tentunya ini jadi 0 ini juga 0 jadi cukup kita lihat yang bagian ruas kirinya hanya bagian A saja ya karena ini pasti 0 ini pasti 0 karena ada X disini oke maka kita dapat A kali minus 1 kali 2 ya 0 kurang 1 0 tambah 2 jadi minus 1 kali 2 jadi minus 2 nah sama dengan ya ruas karena juga kita ganti ya substitusi dengan 0 X nya maka 8 tambah 0 tambah 0 sama dengan 8 maka dari sini dapatlah A nya sama dengan minus 4 nah gimana cara kita mencari B sekarang nah kita lihat mencari B kita lihat B nya ini X nya 1 penyebutnya pasti di A ada X nya 1 di C juga ada X nya 1 jadi untuk mendapatkan B lebih gampangnya kita ganti X nya dengan sama dengan 1 ya karena kalau X nya sama dengan 1 maka disini pasti 0 nah yang sungguh ketiga juga 0 karena ada X nya 1 jadi cukup kita lihat ya bagian tengah saja yang ada B nya serentak ruas kiri dan kanan kita kali kita substitusikan X nya dengan 1 maka kita peroleh B kali 1 ya kali 1 tambah 2 kali 3 berarti jadi ruas kiri 3B ruas kanan kalau X nya kita ganti 1 jadi 8 tambah 3 tambah 1 maka kita peroleh 3B sama dengan 12 sehingga B nya adalah 4 nah terakhir adalah C penyebutnya X tambah 2 ya maka di A ada X tambah 2 di B juga X tambah 2 sehingga untuk mendapatkan C kita tinggal mudahnya substitusikan X sama dengan min 2 karena pasti ini jadi 0 ini juga jadi 0 jadi cukup kita lihat yang ya bagian C saja suku yang ketiga jadi kita punya C kali min 2 min 2 kurang 1 jadi min 3 gitu ya jadi sama dengan bentar bentar sama dengan ruas kanan kita ganti dengan min 2 jadi 8 min 6 ya tambah 4 jadi kita punya 6C sama dengan 6 ya jadi C nya sama dengan 1 oke jadi kita pilih opsinya min 4 4 1 min 4 4 1 kita pilih yang B nah ini untuk pembahasan soal nomor 12 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13 oke nomor 13 bila 6X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah S tambah N dibagi X kuadrat tambah X min 2 dapat disederhanakan nah makna dapat disederhanakan artinya habis dibagi ya artinya X kuadrat tambah X min 2 ini adalah faktor nah ini kalau kita faktorkan X kuadrat tambah X min 2 sama dengan X tambah 2 X min 1 gitu ya jadi 6X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah X tambah N habis dibagi oleh X kuadrat tambah X min 2 sehingga X kuadrat tambah X min 2 ini adalah faktor oke ya oke kita misalkan X tambah 2 ini adalah faktor maka kita punya yang pertama informasi yang pertama ya X tambah 2 berarti faktor dari pembilang jadi kita punya katakanlah pembilang ini adalah FX ya nah maka kita punya menurut tema faktor maka F dari min 2 nah ini sama dengan 0 nah sehingga kita punya kita ganti dengan min 2 6 kali min 8 jadi minus 48 min 3 kali 4 ya jadi minus 12 minus 2 M plus N nah ini sama dengan 0 nah sehingga sehingga min 2 M tambah N jadi min 60 jadi sama dengan 60 oke ini informasi pertama atau persamaan pertama nah yang kedua ada faktor lainnya ya ini X minus 1 nah sehingga kita punya F1 sama dengan 0 oke kita kita substitusikan X yang dengan X yang dengan 1 maka kita peroleh 6 minus 3 tambah M tambah N ini sama dengan 0 sehingga M plus N sama dengan 6 kurang 3 3 3 dapatkan min 3 oke kedua persamaan ini bisa langsung kita eliminasi ya dengan cara di jumlah biar Nnya habis maka kita peroleh min 2 M tambah N jadi minus M ya sama dengan 60 dikurang 3 47 wah kayaknya ada salah hitung ya dimana salah hitung ini min 2 M plus oh iya nih ya plus N ya jadi ini dikurang ya oke good makasih ya oke dikurang jadi kita punya minus 3 M nah 3 M 60 tambah 3 ya jadi sama dengan 63 jadi M nya sama dengan minus 21 oke M nya minus 21 sehingga kita peroleh disini minus 21 tambah N sama dengan min 3 nah sehingga dapatlah N nya sama dengan 18 ya jadi kita punya jawabannya min 21 18 jadi yang A yang kita ambil untuk soal nomor 13 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 14 oke koefisien X tambah 2 pangkat 6 dari urayan bentuk oke jadi ini kita punya X pangkat 2 tambah 4 X tambah 4 ya min 1 boleh ya kita bikin seperti ini pangkat 10 kenapa kita bikin seperti ini agar ini menjadi bentuk X tambah 2 ya karena yang ditanya adalah koefisien dari X tambah 2 pangkat 6 ya bukan koefisien dari X kuadrat pangkat berapa atau X pangkat berapa tapi X tambah 2 pangkat 6 yang ditanya koefisiennya berapa sehingga ini bisa dijadikan X tambah 2 sehingga ini jadi X tambah 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 10 oke ini kita cari koefisiennya yang pangkat 6 nah bentuk urayan dari X tambah 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 10 ini menurut notasi ekspansi binomium jadi sigma kombinasi 10K dari X tambah 2 pangkat 2 dengan min 1 ya sukunya ya X kuadrat pangkat 2 dengan min 1 nah yang di suku yang pertama ini dipangkatkan N min K N nya 10 suku yang kedua dipangkatkan K nah seperti ini nah tugas kita mencari berapa nilai K agar muncul X tambah 2 pangkat 6 nah agar muncul pangkat 6 maka disini harus sama dengan 3 ya harus sama dengan 3 nah jadi agar sama dengan 3 kita ambil K nya sama dengan 7 nah jadi kita pilih nah kita ambil K nya sama dengan 7 agar muncul bentuk X tambah 2 pangkat 6 ya jadi ada di suku yang ke 8 berarti kalau K nya 7 jadi koefisien koefisien X tambah 2 pangkat 6 ini sama dengan 10K kombinasi 10K 10 7 dikali X tambah 2 pangkat 2 di pangkat 3 jadi pangkat 6 dikali min 1 pangkat K min 1 pangkat 7 oke kita tinggal mencari kombinasi 10 7 oke kalau N kombinasi K ini rumusnya adalah N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial jadi kalau 10 kombinasi 7 menjadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 10 kurang 7 jadi 3 faktorial oke 10 faktorial itu artinya 10 kali 9 kali 8 terus sampai dikali 1 atau gampangnya dikali 7 faktorial ya karena di bawah ini ada 7 faktorial 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 nah ini ada yang bisa kita coret 7 faktorialnya 9 dengan 3 coret jadi 3 apa dengan 2 4 ya jadi kita punya hasilnya adalah 120 nah ini jadi 120 dikali min 1 jadi min 120 X tambah 2 pangkat 6 maka kefisiennya adalah min 120 jadi kita pilih untuk soal nomor 14 opsinya adalah yang yang E nah ini itu pembahasan soal nomor 14 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 15 nah sama animasi tentang ekspansi binomium kefisien X pangkat 4 yang ditanya dari urayan 2 X dikurang 1 per 2 X pangkat 12 kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi sigma ekspansinya maka akan menjadi sama ya kombinasi 12 K suku pertamanya 2 X suku yang keduanya minus 1 per 2 X pangkat K nah disini pangkat 12 bin K oke kita ambil K berapa agar muncul nanti X pangkat 4 nah ingat disini ada X di suku pertama di suku dua juga ada X maka kita gak bisa melihat hanya di satu suku saja kalau tadi kan hanya dilihat dari 10 kurang K biar pangkatnya jadi 3 maka K nya 7 kalau ini gak bisa oke ya jadi kita cukup lihat dari karena pertanyaannya X pangkat 4 kefisiennya maka kefisiennya kita abaikan dulu untuk mencari K jadi disini K pangkat kita harus pilih K nya dulu jadi kita punya X pangkat 12 bin K sementara ini koefisiennya kita abaikan dulu jadi sepereks sepereks ini kan X pangkat min 1 X pangkat min 1 dipangkatkan K jadi X pangkat bin K nah perkailan ini gimana caranya biar menghasilkan X pangkat 4 seperti yang diginkan nah berapa nilai K yang kita ambil gitu ya kalau kita kalikan jadi X pangkat 12 bin 2 K sama dengan X pangkat 4 ya jadi 12 min 2 K harus sama dengan 4 ya maka K nya harusnya kita pilih sama dengan 4 ya K nya harus sama dengan 4 jadi kita pilih K sama dengan 4 jadi kita ambil ya atau kita pilih K sama dengan 4 maka dapatlah koefisien X pangkat 4 akan sama dengan ya ganti K nya dengan 4 serentak jadi 12 kombinasi 4 kali 2 X pangkat ini sudah otomatis pasti X pangkat 4 jadi X nya kita hilangkan saja kita ambil koefisiennya 2 pangkat 12 kurang 4 jadi 2 pangkat 8 ini kali min setengah pangkat K K nya 4 nah seperti ini oke tugas kita mencari kombinasinya dulu 12 kombinasi 4 jadi 12 faktorial dibagi 4 faktorial kali 8 faktorial ya dikali 2 pangkat 8 kali min 1 per 2 pangkat 4 bisa dicaret ya jadi 2 pangkat 4 ya kita uraikan 12 faktorial jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 nah stop sampai 8 faktorial ya karena di bawah ada 8 faktorial ya biar bisa kita caret nah sementara yang 4 faktorialnya ini kita uraikan 4 3 2 1 nah kemudian kita pakai sistem caret ya 4 kali 3 12 nah 10 bagi 2 5 nah seperti ini ya nah kemudian dikali dengan min 2 pangkat 4 nah seperti ini maka kita peroleh maka kita peroleh 11 kali 5 kali 9 dikali minus 16 ya jadi 11 kali 5 kali 9 kali minus 16 nah berapa nih hasilnya yang jelas minus ya hasilnya minus 11 oh sorry deh plus jadinya ya karena kan pangkatnya 4 karena pangkat 4 oke jadi berapa hasilnya 99 11 kali 9 kali 80 ya jadi 792 kosong ya nah jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 15 jadi koepisian X tanggal 4 adalah 7.920 oke itu untuk pembahasan soal nomor 15 kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 16 himpunan penyelesaian persamaan ya jadi kita harus mencari ini akar-akarnya berapa dengan cara kita faktor ya untuk pangkat 4 ya persamaan pangkat 4 oke kita minta bantuan metode Horner nah disini koepisiannya adalah 1 kemudian 7 9 minus 8 oke kita lihat angka konstantannya min 8 ini habis dibagi oleh plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4 dan plus minus 8 nah yang paling gampang itu untuk mengeceknya adalah hanya yang plus minus 1 ya jadi sebenarnya ini kita cek satu persatu dari faktor min 8 ini ya ada plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 8 tapi yang paling gampang ngecek itu adalah di x sama dengan 1 atau x sama dengan minus 1 kalau x sama dengan 1 gampangnya apakah ini kalau di jumlah sama dengan 0 kalau x di jumlah sama dengan 0 nih koepisiannya semuanya pasti x sama dengan 1 merupakan akar dari penyelesaian ini coba kita jumlahin ya min 8 ya min 8 ini habis nih ya 1 tambah 7 8 habis berarti 0 benar nih ya pasti 1 merupakan akar dari penyelesaian ini nah atau kalau di jumlahkan pasti 0 oke coba kita buktikan 1 turun kali 1 kita jumlahin min 8 kita kali 1 min 8 dijumlahkan minus 1 kali 1 min 1 dijumlahkan 8 kali 1 8 dijumlahin 0 ya betul ya oke nah ini jadilah pangkat 3 jadi ini kalau difaktorkan jadi x min 1 nah tinggal ini yang pangkat 3 masih harus kita butuh dengan metode Horner coba kalau kita jumlahkan masih 0 gak nah ternyata 1 dengan min 1 habis min 8 dengan 8 habis kalau jumlahkan 0 nah ternyata ini masih ada faktor x min 1 ini pasti kalau dijumlahkan 0 ya kita buktikan 1 turun kali 1 1 dijumlahkan minus 7 kali 1 min 7 dijumlahkan min 8 kali 1 min 8 dijumlahkan 0 nah berarti benar ya x minus 1 juga masih sebagai faktor dari persamaan pangkat 4 nah ini sudah menjadi persamaan kuadrat x kuadrat minus 7 x minus 8 dipaktorkan biasa saja kalau ini ya jadi x min 8 dikali x plus 1 nah sehingga ini jadi x plus 1 kali x min 8 sehingga akar-akarnya adalah ya min 1 ya dari x tambah 1 1 dan 8 nah ini akar-akarnya min 1 1 8 nah ternyata ada min 1 juga kalau min 1 itu jumlahnya loncat kalau jumlahnya loncat ternyata hasilnya sama min 1 termasuk karena kalau dijumlahin 1 tambah 7 tambah min 8 0 min 9 tambah 9 juga 0 berarti sama ya sehingga min 1 juga termasuk nah itu kalau selanjutnya untuk mengecek yang min 1 kalau mengecek 1 jumlahin semua hasilnya 0 gitu ya kalau untuk yang min 1 suku ganjil dijumlahkan sama dengan suku yang genap oke itu terpembahasan soal nomor 16 lanjut 17 oke akar-akar persamaan sama dengan soal nomor 16 tadi kita minta bantuan metode corner ya 1 partitionnya min 2 min 6 4 ya ya kita perhatikan dari opsinya jelas kagak ada plus minus 1 ya kita lihat konstantannya adalah 4 4 ini faktornya plus minus 1 nampaknya ini bukan jawaban ya karena gak ada di opsi juga kita bisa cek kalau di jumlahkin gak 0 suku genap dan suku ganjil kalau di jumlah juga gak sama terus plus minus 2 ya plus minus 4 jadi ada ada 6 totalnya nih harus bisa kita cek nah karena kita cek plus minus 2 ya kita cek 2 terlebih dahulu kalau x nya 2 maka kita 1 kali 2 2 dijublahkan 0 ya apakah benar nanti hasilnya 0 ya kali 2 0 ya sini min 6 kali 2 min 2 min 4 2 0 min 6 nah enggak ya enggak ya enggak 0 ya 1 min 2 min 6 oke enggak 0 berarti 2 bukan bukan solusinya coba kalau min 2 1 kali min 2 min 2 jumlahnya min 4 kali min 2 8 di jumlahkan 2 kali min 2 min 4 di jumlahkan 0 ya berarti min 2 nah kalau kita perhatikan disini min 2 hanya D doang ya ada juga jadi jadi ini oke jadi ini kalau difaktorkan jadi x tambah 2 dikali x kuadrat min 4 x tambah 2 nah x kuadrat min 4 x tambah 2 ini nampaknya harus pakai ABC ya pakai ABC jadi min B 4 plus minus akar B kuadrat min 4 AC jadi 16 dikurang 4 kali 1 kali 2 8 dibagi 2 kali 1 maka kita punya 4 plus minus akar 8 dibagi 2 sehingga 4 plus minus akar 8 ini 2 akar 2 dibagi 2 dibagi 2 masing-masing jadi 2 plus minus akar 2 jadi akar-akarnya min 2 2 plus 2 plus akar 2 dan 2 min akar 2 ya jadi kita pilih opsinya yang yang D ya untuk soal nomor 13 oke kita lanjutkan ke soal nomor 18 banyaknya akar real dari persamaan oke x tangka 9 ya x tangka 9 min x sama dengan 0 nah ini bisa kita faktorkan jadi x pangkat 8 min 1 sama dengan 0 ini juga masih bisa kita faktorkan jadi x pangkat 4 min 1 kali x pangkat 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 ini sudah defini positif ya jadi gak bisa dipaktorkan karena berapapun x nya dia pasti nilai positif jadi kita faktorkan x pangkat 4 min 1 nah ini faktorkan jadi x pangkat 2 min 1 dikali x pangkat 2 plus 1 ya dikali x pangkat 4 plus 1 nah ini juga defini positif ya berapapun x nya dia pasti positif nah tinggal kita memfaktorkan x kuadrat min 1 jadi x x min 1 kali x plus 1 kali x kuadrat tambah 1 tambah 4 plus 1 sama dengan 0 jadi akar-akarnya x sama dengan 0 x sama dengan 1 x sama dengan min 1 nah ini defini positif ya jadi hanya ada 3 0 1 dan min 1 jadi jawabannya adalah yang yang B ya untuk soal nomor 18 kita lanjutkan ke soal nomor 19 salah satu akar persamaan adalah x sama dengan 3 ya jika akar-akar lainnya x1 dan x2 dan x1 sama dengan x2 maka nilai 8 x1 min 4 x2 sama dengan oke karena informasinya x sama dengan 3 adalah akar dari persamaan ini maka boleh kita substitusikan x sama dengan 3 ya pasti dia memenuhi ya jadi langkah pertama kita ganti x dengan 3 jadi kita punya 4 kali angkanya besar ya kita pakai kronos saja jadi 4 nah disini min 2p minus 7 koepisian x nya adalah 2p ini 75 oke kita gunakan horner dan hasilnya harus 0 ketika x nya sama dengan 3 oke turun 4 kali 3 12 dijumlahkan jadi minus 2p plus 5 kali 3 jadi minus 6p plus 15 dijumlahkan jadi minus 4p plus 15 ya dikali 3 jadi minus 12p plus 45 nah ini dijumlahkan harus 0 ya kita dijumlahkan dulu minus 12p plus 120 nah ini harus sama dengan 0 maka dari sini dapatlah p nya sama dengan 1 ya ternyata ini p nya 1 jadi kita punya oh iya 10p oh iya 10p aku nabungkan 120p ini ya oke good p nya 10p oke makasih ya oke sekarang p nya 10p nah kalau p nya 10p maka ini menjadikan hasil baginya hasil baginya jadi kita gak perlu pakai horner dari awal lagi langsung kita punya 4p ini kalau p nya 10p menjadi min 20 tambah 5 jadi minus 15 ya kalau p nya 10p jadi min 40p tambah 15 jadi minus 25 nah jadi kita dapatlah fungsi ini kalau difaktorkan menjadi x min 3 ini sebagai akar pertama nah akar yang keduanya dari 4x kuadrat min 15x minus 25 nah seperti ini coba kita faktorkan untuk yang kuadrat ini kosaman kuadratnya jadi 4x 5 dengan 5 ya min 5 plus 5 ya seperti ini nah sehingga ini akar yang pertama sudah diketahui sama dengan 5 nah ini akar yang ke 2 minus 5 per 4 3x sama dengan 5 nah akar yang tidak diketahui ini dinyatakan dengan x1 dan x2 dimana x1 lebih besar dari x2 sehingga 5 inilah sebagai x1 dan x2 gitu ya nah pertanyaannya adalah 8x1 digorak 4x2 8x5 8x5 digorak 4x min 5 per 4 caret 4nya akan dapatlah 40 ditambah 5 jawabannya adalah 45 oke jadi untuk nomor 19 kita pilih opsinya yang yang E oke kita lanjut ke soal nomor 20 oke nah ini masuk ke materi yang di awal sudah kita bicarakan ya persamaan pangkat 4 mempunyai jumlah akar-akar x2 x sama dengan 2 dan x sama dengan 1 kata kanan x1 dan x2 pertanyaannya jumlah kedua akar yang lain berarti x2 x3 tambah x4 yang ditanya ya kanan dia derajat 4 maka akar-akar ada 4 x1 x2 x3 x4 x1 dan x2 sudah ketahui maka tinggal mencari x3 tambah x4 kita gunakan tadi teorema fieta namanya teorema fieta atau dalul fieta jadi x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 ini semua akar kalau dijumlahkan min b per a x1 dan x2 sudah ada 2 tambah min 1 nah x3 tambah x4 nah ini jadi min b per a jadi min dari min 1 ya b nya a nya 1 ya maka dapatlah x3 tambah x4 sama dengan 1 tambah 1 0 eh dikurang 1 ya ini kan 1 ini juga 1 habis ya jadi x3 tambah x4 sama dengan 0 ya jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 20 kita lanjutkan pembahasan nomor 21 oke akar-akar persamaan derajat 3 ya x1 x2 x3 apabila x1 nya sama dengan 3 maka x1 x2 x3 oke kita tahu bahwa x1 x2 x3 derajat 3 ini rumusnya adalah A, B, C, D sampai D ya berarti ini min D per A nah ya yang udah ada adalah D nya min 6 nah A nya masih P ya ini masih sama dengan min D jadi min dari min 6 per P nah tugas kita tinggal mencari P ya kalau P dapat insya Allah dapat ya ditanyakan oke untuk mencari P karena x1 adalah akar maka kita bisa langsung substitusikan kepersamaan derajat 3 ini x2 dengan angka 3 maka kita punya kita gunakan saja Horner ya jadi P min 14 17 min 6 oke disini akarnya 3 jadi dapet P disini 3P jadi dibilangkan 3P minus 14 kali P atau lebih gampang kita dari kanan ya dari kanan dari kanan juga boleh nih gak mesti dari kiri coba kalau dari kanan ini kan karena akar maka sisanya pasti 0 min 6 tambah berapa menjadi 0 tambah 6 nah karena dikali 3 maka disini harus tambah dengan 2 biar jadi 6 ya 3 kali 2 sama dengan 6 kemudian 17 tambah berapa menjadi 2 tambah minus 15 nah min 15 kali berapa menjadi 3 dikali min 5 gitu ya nah sehingga min 14 tambah berapa menjadi min 5 ditambah 9 nah 9 tambah berapa eh dikali berapa 9 ini 3 kali berapa menjadi 9 kali 3 nah sehingga P ini sama dengan 3 ya jadi dapetlah P sama dengan 3 jadi jawabannya adalah 6 per 3 jadi sama dengan 2 nah gitu jadi hornel boleh dari kiri boleh juga dari kanan atau boleh dari kiri dan kanan juga gitu ya oke nah jadi jawabannya adalah yang E untuk soal nomor 21 lanjut ke soal nomor 22 oke persamaan pangkat 3 mempunyai akar kembar ya akar kembar maka nilai P adalah jadi kita misalkan saja S pangkat 3 5 X kuadrat tambah P X minus 9 sama dengan 0 ya itu kita bikin persamaan dulu nah katakanlah ini karena akarnya kembar berarti X min katakanlah X min A kuadrat ya karena kembar ya berarti A sama A satu lagi katakanlah X min B ya kita mempunyai akarnya adalah A A dan B ya kalau kita uraikan jadi X kuadrat minus 2 A X tambah A kali X min B nah seperti ini kalau kita uraikan jadi X pangkat 3 yang X kuadrat min B dengan min 2 A ya min 2 A dengan min B koefisien X pangkat 2 koefisien X nya adalah min 2 A X kali min B nah jadi jadi 2 A B dengan A kali X jadi tambah A koefisien dari X yang konstanta terjadi ketika A dikali min B jadi min A B nah seperti ini ya kita punya X pangkat 3 tambah 5 X kuadrat tambah B X min 9 oke ya nah seperti ini jadi kita punya informasi bahwa min 2 A min B sama dengan 5 ya min A B sama dengan 9 jadi minus 2 A min B ini sama dengan 5 kemudian min A B sama dengan 5 eh sorry min 9 ya A ini P nya masih belum ketahui 2 A B tambah A sama dengan T oke kita cari nanti A sama B nya dulu untuk mendapatkan T oke ini min 2 A min B sama dengan 5 ya kita jadikan maka kita punya min B sama dengan 5 tambah 2 A ya atau B nya sama dengan min 5 min 2 A atau min 2 A min 5 nah ini coba kita substitusikan kebersamaan kedua B nya ya jadi kita punya min A dikali B min 2 A min 5 sama dengan min 9 jadi 2 A kuadrat plus 5 A ditambah 9 ini sama dengan 0 bisa bisa difaktor gak ini ya 2 A dengan A ya coba bisa difaktor kah gak bisa ya gak ada yang salah kayak di ada yang salah itu gak di X banget coba ada yang salah ini gak salah tulis gak ya mana ya kayak oh iya betul oke kuadratnya belum ditulis oke terima kasih ya nah disini A kuadrat ya tambah kuadrat berarti harusnya X kuadrat ya ini juga harusnya kuadrat oke good makasih ya jadi ini min 2 A min B nah disini harusnya min A kuadrat gitu ya A kuadrat berarti ini min A kuadrat berarti ini pangkat 3 kemudian ini 5 A kuadrat tambah 9 oke nah sampai disini bisa difaktor gak coba kita minta bantuan metode Horner ya 2 3 5 yang pangkat A nya pangkat 1 gak ada ya jadi 0 nah 9 oke faktor dari 9 adalah plus minus 1 nah kalau 1 kayaknya gak mungkin kalau jumlahnya gak 0 minus 1 juga gak mungkin karena suku ganji dengan suku 6 dijumlahin udah sama berarti tinggal plus minus 3 dan plus minus 9 plus minus 3 kayak kalau 3 gak mungkin angkanya akan jadi besar ya kalau kita pengennya 0 nah coba min 3 2 kali min 3 minus 6 dijumlahkan jadi min 1 kali min 3 3 dijumlahkan 3 kali min 3 minus 9 bener 0 ya nah jadi ini bisa difaktor jadi A min 3 dikali 2A kuadrat min A plus 3 oke sama dengan 0 nah ini sepertinya definite positive nah jadi A nya tunggal ya A nya 3 dapatlah nilai A nya 3 maka B nya kita lihat dari tanda yang kuning ini maka dapatlah B nya sama dengan min 2 kali 3 min 6 ya min 6 kurang 5 jadi min 11 oke ya jadi A nya 3 B nya min 11 sehingga B nya kita lihat di ruas kiri koefisien X nya kan T nah luas kanan koefisien X nya adalah 2AB tambah A kuadrat 2 kali A kali B 2 kali 3 6 kali 11 jadi min 66 ya tambah A kuadrat ya 9 ya wah gede banget sudah salah hitung lagi ya coba di check nah disini koefisien X nya koefisien X nya min 2 plus 2AB dengan A kuadrat ya bener ya gak ada opsinya disini 9 A sama dengan 3 B nya coba B nya bener gak 11 A nya ke 3 B nya min 2A min 5 bener min 6 min 5 bener ya min 11 ya A nya tadi 3 jadi jawabannya harusnya sama dengan minus 57 gak ada di opsi-opsinya kecil ya disini coba di check lagi ya untuk tolong ya disini oh disini kan oh disini A plus 3 nih sorry kan disini A minus 3 ya nah berarti A nya minus 3 A nya minus 3 berarti 6 kurang 5 1 ya B nya 1 jadi kalau B nya 1 ya A nya minus 3 ya B nya minus 1 maka 2 kali minus 3 kali minus 1 jadi 6 ya betul gak 2 kali minus 3 kali minus 1 jadi 6 ditambah 9 ini juga gak ada ini minus 3 A nya min 6 min 6 ya min 3 oh iya min 6 betul B nya minus 1 B nya 1 atau minus 1 oh 1 ya B 1 oke good thank you ya jadi jawabannya adalah di 3 oke good makasih ya oke jadi 22 jawabannya adalah C kita lanjut ke 23 nah ini harus tahu nih pefaktoran pangkat 3 penjualan pangkat 3 dari 3 mas tanpa ya A pangkat 3 beta pangkat 3 gamma pangkat 3 katakanlah A aja deh ya A B C ya katakanlah A pangkat 3 B pangkat 3 tambah C pangkat 3 ini pefaktorannya adalah A tambah B tambah C ya intinya adalah kalau seandainya kita punya persamaan pangkat 3 akar-akarnya A B dan C maka kita harus punya A tambah B tambah C berapa penjumlahan dari perkalian 2 akar A B tambah A C tambah B C itu berapa dan 1 lagi perkalian 3 akar A B C nah ini min B per A min B per A jadi min dari min 3 per A jadi 3 nah yang kedua adalah C per A jadi 4 per 1 4 yang terakhir adalah min D per A jadi min 5 nah ini modal kita nih modal yang utama setelah dapat ini maka kita faktorkan bentuk yang ditanya ini ke dalam bentuk A tambah B tambah C A B tambah A C tambah B C dan A kali B kali C nah A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 bisa dipaktorkan menjadi A tambah B tambah C pangkat 3 dikurang 3 kali A B tambah A C tambah B C nah gini nah masih ditambah dengan 3 A B C ya karena disini nanti pasti ada A B C ya kalau dikalikan ini pasti ada perkalian A dengan B kali C ya oke coba kita hitung hasilnya berapa nih A tambah B tambah C tadi 3 ya langkah 3 ya dikurang 3 kali 4 ditambah 3 kali A B C min 5 nah jadi hasilnya adalah 27 dikurang 12 dikurang 15 oke sorry masih ada lagi disini Pak sorry sorry masih ada disini perkalian dengan A B C A tambah B tambah C sorry tambah 3 A B C nah seperti ini oke ya nah maka ini dikali dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 kali min 5 nah sehingga ini nggak 12 ya 12 kali 3 36 nah dikurang 15 nah maka kita punya min 9 minus 15 min 9 min 15 oke jadi jawabannya adalah minus 24 ya untuk soal nomor 23 jadi kita pilih opsinya yang yang C untuk soal nomor 23 lanjut 24 oke saya nulisnya A B C aja ya jadi disini ada sama pangkat 3 akar-akarnya A B dan C dimana perbandingan A B dan C 1 banding 2 banding 3 1 banding 2 banding 3 bukan berarti A nya 1 B nya 2 C nya 3 gitu ya jadi kita bisa kita bisa ambil kesimpulan disini atau kita misalkan bahwa A sama dengan M B nya 2 kali M C nya 4 kali M ini faktor pembandingnya M jadi tugas kita mencari M nya dulu nah apabila kita punya persamaan pangkat 3 butuhnya seperti ini maka kita bisa langsung dapatkan M nya dengan bantuan A tambah B tambah C ketiga akar kita jumlah min B per A jadi min dari min 14 jadi 14 per A hanya 1 nah A tambah B tambah C ini sama dengan 7 M sama dengan 14 sehingga M nya sama dengan 2 nah kalau M nya 2 maka jelas A nya sama dengan 2 nah ini berarti A nya 2 B nya 4 ya C nya 4 kali 2 8 berarti akar-akar nya 2, 4, dan 8 ya pertanyaan berapa nilai P dikurangi nah P ini ada di posisi C nah jadi kita bisa minta bantuan A, B tambah A, C tambah B, C kan remasnya C per A ya jadi P per 1 atau P A kali B berarti 2 kali 4 8 A kali C 2 kali 8 16 B kali C berarti 4 kali 8 32 sama dengan B maka B nya kita punya 40 tambah 16 ya 56 ya oke P nya 56 yang terakhir kita cari Ki Ki nya ada di posisi D nah untuk mencari D berarti tinggal kita kalikan ketiga akar A kali B kali C sama dengan min Ki per A ya min D per A sebenarnya ya min D per A jadi min Ki per A hanya 1 ya kelepasian dari S pangkat 3 oke A kali B kali C A nya 2 B nya 4 C nya 8 jadi 64 sama dengan min Ki jadi dapatlah min Ki nya adalah minus 64 nah dari sini kita peroleh P min Ki sama dengan P nya 56 dikurang minus 64 jadi sama dengan 120 oke ya jadi 56 tambah 64 kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 24 oke lanjut sama pangkat 3 untuk barisan aritmatik ya dengan beda 2 ya bedanya 2 oke jadi kalau sana kita punya akar-akarnya katakanlah X1 X2 X3 katakanlah X1 nya ini adalah M karena beda antar sukunya 2 maka X2 nya pasti M tambah 2 tanpa mengurangi keumuman anggap saja X1 ini suku pertama maka X3 nya jadi M tambah 2 tambah 2 jadi M tambah 4 gitu ya oke sekarang kita akan tentukan cari M nya dulu kalau ketiga akar ini di jumlah jadi M tambah M plus 2 tambah M plus 4 nah ketiga akar kita jumlah hasilkan min B per A jadi min dari min 12 per A per 1 jadi 12 maka 3M plus 6 sama dengan 12 maka dapatlah M nya sama dengan 2 M nya 2 kalau M nya 2 maka akar-akarnya ya 2 4 6 gitu ya nah pertanyaannya berapa nilai A tambah B dengan caranya sama kayak tadi ya jadi 2 kali 4 akar-akar kita jumlah perkalian 2 akar jadi X1 dengan X2 8 X1 dengan X3 12 tambah X2 dengan X3 ya 24 hasilnya min hasilnya C per A sorry C nya A A nya 1 jadi A per 1 maka dapatlah A nya sama dengan 20 tambah 24 sama dengan 44 ya kemudian untuk mencari B nya kita bisa mencari bantuan perkalian 3 akar 3 akar kalau dikali berarti 2 kali 4 kali 8 eh kali 6 ya sama dengan min D per A jadi min B per 1 maka dapatlah ini 48 maka B nya minus 48 pertanyaannya A tambah B ya jadi 44 tambah minus 48 jadi hasilnya adalah minus 4 nah kita pilih opsinya yang yang B ya untuk soal nomor 25 oke kita lanjutkan ke pembahasan soal 26 oke persamaan pangkat 3 akar-akarnya bentuk deret geometri nah sekarang deret geometri berapa nilai A nya oke katakanlah akar-akarnya adalah X1 X2 X3 kalau membentuk deret geometri deret geometri itu sifatnya suku yang tengah dikuadratkan sama dengan perkalian suku yang ada di kiri dan kanannya X1 kali X3 nah ini sifat dari deret geometri nah sekarang kita punya persamaan pangkat 3 nya X pangkat 3 tambah A X kuadrat tambah 39 X minus 27 sama dengan 0 maka apabila ketiga akarnya ini kita kali kan hasilnya jadi min D per A ya min D per A jadi min dari min 27 jadi 27 per A oke X1 kali X3 ini adalah X2 kuadrat nah dikali X2 sama dengan 27 berarti X2 pangkat 3 sama dengan 27 sehingga dapatlah X2 nya adalah 3 nah karena X2 ini adalah akar atau solusi dari persamaan pangkat 3 maka ini bisa kita substitusikan X sama dengan 3 nah dapatlah 9 eh sorry 27 tambah 9A ya X ini kita ganti dengan 3 tambah 39 kali 3 117 kurang 27 sama dengan 0 nah ditulis A habis 27 nya maka dapat 9A sama dengan minus 117 jadi A nya sama dengan minus 13 ya dapat A nya minus 13 jadi kita pilih opsinya yang yang C untuk soal nomor 26 oke kita lanjutkan ke pembahasan 27 oke persamaan pangkat 3 X ya akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan ini oke jadi kita punya informasi X pangkat 3 tambah 2 X kuadrat tambah 3 X tambah 4 sama dengan 0 katakanlah akar-akarnya X1 X2 X3 ya nah kita disuruh mencari persamaan kuadrat persamaan pangkat 3 yang akar-akarnya itu 2 lebihnya dari akar-akar sebelumnya jadi ini akar-akar ini adalah X1 tambah 2 X2 tambah 2 X3 tambah 2 nah bisa dikatakan kalau seandain persamaan pangkat 3 ini akarnya X yang pertama maka yang ditanya adalah kata kanal Y eh sorry bukan Y maksudnya X tambah 2 X tambah 2 nah gitu ya nah kita mempamakan adalah Y nah gitu jadi nanti kita jadikan dalam bentuk Y dulu ya jadi kita disuruh cari persamaan pangkat 3 yang akar-akarnya 2 lebihnya dibandingkan akar-akar sebelumnya oke ya jadi kita punya X tambah 2 sama dengan Y sehingga kita punya kita peroleh X sama dengan Y min 2 jadi untuk mendapatkan persamaan pangkat 3 yang baru kita tinggal substitusikan dari persamaan pangkat 3 yang lama X-nya diganti dengan Y min 2 X-nya diganti dengan Y min 2 maka kita punya jadi X min 2 eh sorry Y ya jadi Y min 2 pangkat 3 tambah 2 Y min 2 pangkat 2 tambah 3 Y min 2 tambah 4 sama dengan 0 nah ini kalau diuraikan jadi Y pangkat 3 kemudian plus 3 Y kuadrat kali min 2 gitu ya pangkat 1 tambah 3 dikali Y pangkat 1 min 2 pangkat 2 yang terakhir min 2 pangkat 3 jadi min 8 nah kemudian ditambah 2 Y kuadrat minus 4Y tambah 4 hasil dari huraian Y min 2 kuadrat tambah 3Y minus 6 tambah 4 sama dengan 0 oke kita sederhanakan jadi Y pangkat 3 min 2 kali 3 jadi min 6 Y pangkat 2 4 kali 3 jadi 12 Y minus 8 tambah 2Y kuadrat minus 8 Y tambah 8 tambah 3Y langsung kita jumlah min 2 tambah 4 min 2 oke Y pangkat 3 sekarang yang Y kuadrat min 6 tambah 2 jadi minus 4 Y kuadrat yang koefisien Y nya 12 Y kurang 8 jadi 4Y tambah 3 jadi minus 1Y minus 4Y minus 4Y 4Y tambah 3Y plus plus 7Y oke good terakhir yang konstantannya min 8 dengan 8 habis tinggal min 2 oke oke jadi jawabannya koefisiennya 1 min 4 7 min 2 1 min 4 7 min 2 1 min 4 7 oke kita pilih opsinya yang yang B untuk soal nomor 27 oke kita lanjut ke soal terakhir dengan caranya sama bersama pangkat 3 yang akar-akarnya sama dengan 1 kurangnya dari 2 kali akar-akar yang diketahui jadi kita punya persamaan kawadrat 2X pangkat 3 sorry persamaan pangkat 3 2X pangkat 3 3X kawadrat minus 4X minus 5 sama dengan 0 katakan akar-akarnya adalah X X1 X2 X3 nah kita disuruh mencari persamaan pangkat 3 yang baru yang mempunyai akar-akar 1 kurangnya dari 2 kali akar sebelumnya jadi 2X min 1 ya 1 kurangnya dari 2 kali akar sebelumnya jadi ini kita misalkan Y nah kemudian kita substitusikan YX sama dengan jadi Y plus 1 per 2 nah tugas kita mengganti X jadi Y oke nah ini jadi 2 X pangkat 3 jadi Y plus 1 per 2 pangkat 3 tambah 3X jadi Y plus 1 per 2 pangkat 2 dikurang 4 Y plus 1 per 2 dikurang 5 sama dengan 0 oke ini kita uraikan jadi 2 Y tambah 1 pangkat 3 diuraikan jadi Y pangkat 3 tambah 3Y tambah kwadrat tambah 3Y plus 1 per 2 pangkat 3 8 ya ditambah 3 dikali Y kwadrat tambah 2Y plus 1 dibagi 4 ya dikurang ya 4 dikali Y plus 1 per 2 dikurang 5 sama dengan 0 ini kita kali 4 sekaligus ya karena ini kan 2 dengan 8 soret jadi 4 ya biar penyebutnya habis jadi kita kali 4 luas kiri dan kanan jadi Y pangkat 3 tambah 3Y kwadrat tambah 3Y plus 1 ditambah 4 habis jadi tinggal kita kali 3 3Y kwadrat 6Y plus 3 nah ini kita kali 2 ya jadi 8 ya 4 cara dengan 2 dengan 4 jadi 2 ini dari 8 8Y jadi main 8 jadi main 8 5 kali 4 20 oke kita urutkan dari Y pangkat 3 Y pangkat 2 3 tambah 3 6 jadi plus 6Y kwadrat yang keefisien Y 3 tambah 6 9 dikurang 8 1 jadi plus Y konstantannya 1 tambah 3 4 ya 4 kurang 8 jadi minus 24 sama dengan 0 nah ini persamaan pangkat 3 yang baru keefisiennya 1 6 1 min 24 1 6 1 min 24 jadi kita pilih opsinya yang yang A untuk soal nomor 28 oke jadi inilah pembahasan untuk polinomial harus cukup banyak dengan matri terima faktor oke terima kasih selamat menikmati